Terima kasih. Jauh sebelum budaya kopi menjadi gaya hidup kaum urban, Aceh sudah lebih dulu akrab dengan si bubuk hitam, tak terkecuali kawala muda. Kini, aktivitas menyiruput kopi mengalami pergeseran segmentasi pasar. Benikmatnya pun datang dari berbagai kalangan. Wangi bisnis kopi telah membius para pelaku usaha untuk perang konsep menyajikan yang terbaik. Satu di antaranya NAKV, pengusung konsep elegan minimalis. Tempat nongkrong yang berlokasi di kawasan Lampineng, Banda Aceh ini terbuka untuk umum, meskipun berdiri satu atap dengan hotel. Hadir dalam balutan warna putih, dilengkapi elemen kaca sebagai dinding, menawarkan kesan lega sekaligus nyaman. Askal, sang manajer membeberkan NAKV berdiri sejak 2001. Kini, kafe elegan ini memiliki tiga cabang di Banda Aceh dan telah melebarkan sayapnya dengan membuka dua gerai di ibu kota Jakarta. Kita mencoba, karena kan sekarang udah mulai menjamur ya, bisnis kopi shop di Maceh, rata-rata itu semua dimana-mana ada kafir. Kita terinspirasi gaya di luar untuk coba kita edukasikan di sini. Kita bawa kemari, supaya kebanyakan masyarakat ini kan juga pengen ngopinya itu di luar, sedangkan di luar mereka nyaman. Kenapa nggak kita buat, kita di Aceh ini kan budaya kayak ngopi ya, tempat nongkrong, sedangkan tempat hiburan lain nggak kurang. Jadi kita tawarkan yang benar-benar bisa nongkrong kopi nyaman, seperti di luar. Nah, itulah yang tujuan kita untuk buat konsep baru untuk bisnis kopi shop. Ada lagi Break Time, kafe yang mengusung konsep industrial unfinished. Berlokasi di kawasan Batoh, tempat kongkow yang sedang hits di kalangan kaula muda ini tak pernah sepi pengunjung. Sang pemilik, Florent, yang hobi traveling ini mengaku terinspirasi dari kafe kota-kota besar yang pernah dikunjunginya. Atmosfer industrial unfinished hadir dalam balutan dinding berwarna abu-abu dengan instalasi terekspos. Konsep open bar melengkapi gaya ini. Florent memberi sentuhan warna biru muda dan kuning sebagai pemanis ruangan. Saya kan hobinya sama suami itu jalan-jalan ya. Jadi kalau keluar-keluar, kalau lagi jalan keluar kota, keluar negeri, saya pasti ngeliat tuh kayaknya di luar negeri itu keren aja gitu kan. Kenapa kok nggak ada gitu di tempat kita. Yuk kita bikin yuk sesuatu di sini yang tempatnya tuh jaman-jaman Instagram baru happening. Yuk kita bikin sesuatu yang tempat makan, makanannya murah, pelayanannya boleh lah gitu kan. Harganya nggak mahal-mahal banget dan bisa instagramable lah. Maksudnya cocok untuk orang kalau mau selfie-selfie dulu kan jamannya Instagram banget kan. Lagi baru happening kan. Yaudah kita bikin lah usung konsep kayu-kayu gitu. Jadi aku kemarin emang lagi suka banget kayu-kayu gitu. Yaudah kita bikin kayu-kayu aja. Dan kayu itu juga maksudnya gini ya. Dia nggak harus hari itu lagi happening yang pertama. Yang kedua kayu itu nggak mahal-mahal banget gitu. Untuk diusung gitu. Karena juga tokonya kan dah jelek kan. Tokonya toko tua aku sewa. Kalau aku wallpaper-in kayaknya udah out banget wallpaper. Jadi aku lebih cover semua. Itulah dua entrepreneur muda yang menawarkan sensasi berbeda di Cafe Gaulnya. Semoga ngopimu jadi lebih menyenangkan ya guys. Dari Banda Aceh, Tim Millennial, Serambi on TV. Selamat menikmati.